Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Rati, saya mahasiswi FKM Uyekan Bajara Sukarjo, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data hasil kuisioner Google Chrome yang telah kita buat dan telah diisi, baik langsung saja Pertama, kita harus membuka dulu dalam bentuk asal Dari data ini kita bisa menganalisisnya, sebagai contoh kita bisa menganalisis berupa berapa jumlah anak yang keluar masuk dalam Jutuh kebaan terutama di RT1 ini, kita bisa menganalisisnya secara otomatis menggunakan rumus Rumus yang kita gunakan, yang pertama yaitu sama dengan count if kurung buka, karena ini dari di sel C, maka kita berat sampai dengan C2 sampai dengan C25, karena data terakhirnya di sel C25 dengan titik koma, ketik, karena geng itu adalah anak-anak kurang dari 12 tahun, maka penasaran sekiteria kurang dari 12, jadi 2, maka akan keluar hasil, ada 2 anak-anak yang keluar masuk di, yang datang dari suatu di seluruh daerah ke sebuah kebaan ini, untuk dimaharm aja, kita bisa menganalisisnya menggunakan terus Sama dengan, count if kurung buka, dari C2 sampai C25, titik koma, lalu Yang kedua, untuk usia remaja, kita bisa menganalisisnya Usia remaja itu dari usia 12 sampai 21 tahun Berarti ini menggunakan 2 kriteria, yaitu lebih dari 12 tahun dan kurang dari 21 tahun dan kurang dari 21 tahun maka dari itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan count if count if as permuka dari sel C2 sampai dengan sel C25 titik koma itu kurang dari lebih dari 12 tahun kita lihat lalu titik koma lagi dari sel C2 sama dengan C25 titik koma ketik itu kurang dari kita ada 3 remaja yang masuk atau datang dari suatu daerah ke cukup kebaan arti 1 ini yang ketiga yang ketiga, yaitu jumlah dewasa yaitu umur 21 tahun sampai 50 tahun rumusnya sama seperti rumus jumlah remaja tadi yaitu sama dengan count if as count if kurung buka dari sel C2 sama dengan C25 itu lebih dari sama dengan yaitu dari usia 21 tahun sampai 50 tahun maka lebih dari sama dengan 21 titik kembali lagi dari C2 sampai C25 titik koma titik titik kurang dari 50 titik ada disini dapat kita lihat ada 18 orang yang berusia dewasa yaitu umur usia 21 sampai 50 tahun yang masuk ke buku kebaan ini yang keempat kita bisa menghitung jumlah lansia yang masuk ke titik 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 untuk menghitung jumlah anak-anak yaitu sama dengan count if kurung buka dari C2 sampai dengan C25 titik koma lebih dari 50 tahun titik disini ada satu orang lansia yang masuk ke buku kebaan RT1 dari hasil ini kita bisa menghitung secara keseluruhan tanpa kita harus menghitung satu persatu ada sudah berapa orang sih yang masuk ke sini yang keluar dari sini kita bisa menghitung total secara keseluruhan yaitu sama dengan sum kurung buka dari C27 sampai dengan C30 karena dari anak-anak sampai usia lansia kita lihat disini sudah ada 24 orang yang masuk ke tutup yang kedua kita bisa melihat berapa orang sih yang punya hasil rapid test atau PCR yang bisa masuk ke sini dia sudah membawa rapid test atau PCR kita bisa menggunakan rumus sama seperti jumlah menghitung yang tadi itu sama dengan count if kurung buka dari sel H2 sampai sel H25 jadi koma ketik yaitu ada karena untuk mengetahui ada atau tidaknya untuk mengetahui berapa sih jumlah yang ada atau yang memiliki hasil rapid test atau test PCR dari sini dapat kita lihat ada 15 orang pendatang yang mempunyai hasil rapid test baik sekian tadi tutorial yang bisa saya berikan semoga bermanfaat untuk seluruh warga ke depan baik itu tadi tutorial yang bisa saya sampaikan kepada bapak dan ibu semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk buku kebaan ini semoga COVID-19 ini segera meredah dan kita bisa beraktifitas secara normal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih